oke, hai assalamualaikum sahabatku di manusia berada sekarang kita akan berbagi cara kita membuat blok pondok pesantren dari 0 untuk pemula pool versi lengkap seperti ini ada keunggulan sekolahnya, keunggulan pondok pesantrennya kemudian bisa disini ekstrakulikulernya kita taruh kepala sekolahnya, dan nanti tenaga-tenaga pengajarnya kita bisa taruh disini guru-gurunya kita bisa taruh, kita ganti kemudian nanti masalah penerimaan santri baru juga bisa kita buat disini nanti informasi-informasinya ketika orang mau registrasi juga bisa lewat whatsappnya karena simple teman-teman, nanti mereka registrasi disini ya, register dan semuanya itu yang teman-teman bisa langsung buat baik, seperti ini ya, caranya gini tapi nanti teman-teman jangan lupa subscribe dulu dong like dulu dong, komen juga ya ketika ada kebingungan yang mungkin anda lagi kebingungkan oke, pertama caranya gini silahkan teman-teman langsung aja lari ke google tulis aja blogger.com kemudian teman-teman klik aja yang paling atas yang ini ya ini modal gratis aja, bisa bikin blog oke, dan nanti saya ajarin juga nanti pada video ini bisa menghasilkan uang, yang mana blog anda juga bisa menghasilkan uang seperti ini nah ini pendapatannya sehari ya bagaimana kalau misalkan pondok pesantrian itu santrinya banyak ya kemudian biaya klik-klikannya 10.000 yang klik misalkan disini 1000 aja masalah ya sudah bisa untuk menggaji guru-gurunya sudah bisa menggaji guru-gurunya nah silahkan ya, akan kita kupas pada video ini oke, baik sahabatku ya kita coba langsung eksekusi pertama caranya gini silahkan klik di ini kemudian setelah di klik ini teman-teman langsung aja ini kan ada namanya buat baru, blog baru nah tekan buat blog baru dan bikin namanya misalkan namanya pompes pompes sukajaya oke, ini sedar contoh aja ya tekan berikutnya kemudian kita buat nama blognya ini kan paling penting nih nama blognya ya nah alamat blog ini tersedia nah ini menandakan dia tersedia nah sekarang teman-teman ini kan masih blog spot nih ya, kalau dia masih blog spot tidak bisa menghasilkan uang seperti ini tidak bisa sekarang ya kalau dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa jadi harus dia ber.com ya atau misalkan pompesukadana.com atau pompesukadaya.schschool ya nah caranya gini teman-teman langsung aja beli domainnya ya beli domainnya di niaga hoster beli domainnya di niaga hoster dan kebetulan lagi ada diskon 75% nih 75% nah nanti teman-teman tinggal beli nih ya ini ada penawaran-penawarannya untuk harganya murah sekali ya ini untuk yang hosting ya ada 25 per bulan tinggal teman-teman pilih ya ada bisnis juga nah nanti untuk beli domainnya cek domainnya ketersediaannya itu di paling bawah nah disini ya teman-teman tinggal tulis nama pompesnya pompes sukajaya misalkan ya kita tekan cari oke kira-kira apa yang cocok nih domainnya ya kita lihat disini nih domain yang cocok untuk pompes sukajaya ini kita lihat oke nah ini ada .com itu harganya 100.000 per tahun ada ID 230 xyz 38 coid 295 tapi saya saranin kalau misalkan untuk pemerintah untuk pondok pilih yang coid ya ada juga disini yang xyz kita coba cari ya sebelahnya nih tinggal geser aja nih nah ini yang .net nah ini yang org ini organisasi ya org organisasi kemudian ada juga .online .site ya nah ini ada .site nih lihat domain murah lainnya nah kita bisa lihat juga domain murah yang lainnya disini yang bisa kita lihat ya kita cek teman-teman nih nah disini untuk yang nama tadi itu ada yang .com coid webid shschool nih ya kalau teman-teman yang mau sekolah biasa pakai ini ya .sch .id nah ini murah juga ya ada org organisasi .id ini artinya ya kalau org itu nah ada info .asia dan seterusnya ya nah itu caranya teman-teman ya tinggalkan beli beli langsung biar bisa menghasilkan uang karena malu dong masa sih yang pompes masih blogspot.com malu kan muridnya sudah ribuan masa blognya aja masih blogspot.com ya atau wordpress.com ya ini kan menyedihkan ya oke nanti tinggal kita ganti ya nah simpan aja langsung nanti tinggal diganti kalau sudah membeli domainnya baik setelah kita simpan sekarang paling penting adalah bagaimana mengoptimasi templatenya ini kan template juga perlu ya disini gambar tuan gurunya gambar ustasnya para asatisnya nanti disini kita bisa optimasi dan kalau mau orang daftar nanti tinggal kita pilih disini ya caranya nih untuk templatenya sudah saya siapin teman-teman ya tinggal diganti aja nah ini kan templatenya masih jelek nih kita lihat di blog ya kita lihat blog ini templatenya masih kayak gini nah kita bisa ganti ya dengan responsif dengan memilih yang tema kemudian pilih yang pulihkan upload nah templatenya sudah saya siapin di link deskripsi video kalau teman-teman mau cari template yang lebih menarik silahkan cari aja nanti di google ya template pompes menarik nah kita tempat pilih ini kita simpan nah tinggal kan cari aja di google nanti teman-teman ya template blog pompes ya pesantren gratis ya nah tinggal dicari aja nanti biasanya dia akan muncul disitu nah seperti ini ya nah ini kebanyakan download template banyak sekali nih pono pesantren nah kayak gitu teman-teman ya tinggal diunduh ya tinggal disesuaikan mana enaknya mana bagusnya tapi yang jelas adalah domainnya harus dia .com ya domainnya harus .com baik sahabatku setelah itu setelah kita ganti kita coba refresh nih yang blog baru kita buat kita lihat nah tampilnya seperti ini nah nanti ada menu registrasi dan login nanti untuk apa namanya untuk santri baru nah untuk membuat dia gambar seperti ini teman-teman tinggal nanti ngeditnya di tata letak jadi tanpa coding ya tanpa coding ya tanpa coding oke tinggal kita ganti disini pakai fotonya upload upload cari fotonya dimana ditaruh oke seperti ini ya oke kembali ini diaktifin dan tekan simpan oh ini judulnya harus diganti ya misalkan disini tenaga pengajar ah simpan kemudian yang ini kita ganti misalkan capsack ya atau asatis para ustaznya ya oke kita upload ini sekitar contoh aja ya nanti teman-teman tinggal optimasi dia pelan-pelan oke asatisnya disini oke ini kita altipin dan kita simpan dan kita simpan lagi baik setelah kita simpan kita lihat hasilnya ya oke yang ini dia kan teman-teman ya kita coba refresh pompes sukajaya blogspot.com ya nanti kan kalau udah beli tinggal dia .com nah kayak gini nih nanti tinggal dilihat nih ini para asatisnya ini tenaga pengajarnya dan seterusnya tinggal ditambah aja ya dan kualitas videonya harus bagus tentunya oke sahabatku itu dia informasinya cara membuat blog pondok pesantren untuk pemula tanpa harus ngoding teman-teman ya gak perlu ngoding ya jadi sangat simpel sudah kami siapin semua kelengkapannya di deskripsi video beli domainnya sudah ada diskon juga kemudian template-nya sudah dan sangat lengkap banget dan kalau mau jasa kami juga pakai silahkan teman-teman ya langsung di kolom komentar sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati